Kamis pagi, Forum Bali Demokrasi ke-10 resmi dibuka Wakil Presiden Yusuf Kala. Hampir 400 peserta yang berasal dari 103 negara, serta perwakilan organisasi internasional hadir dalam forum tahunan ini. Bali Demokrasi Forum ke-10 diselenggerakan di Ice Convention Exhibition Provinsi Banten. Hadir dalam forum ini Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, staf khusus Presiden Bidang Timur Tengah Alwi Shihab, dan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Hasan Wirayuda. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup bernegara. Wakil Presiden juga menekankan demokrasi di Indonesia, memberikan manfaat serta kesempatan bagi seluruh warga negara untuk berkontribusi agar tercapai kemakmuran dan perdamaian. Bali Demokrasi Forum membuka kesempatan bagi negara-negara peserta untuk memberikan pandangan sekaligus berbagi pengalaman untuk memperkuat kerjasama di tataran regional dan global. Karena bagi kami, demokrasi bukanlah tujuan. Demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Banyak bangsa besar, ada dalam bangsa besar, yang seakan-akan membawa demokrasi itu sebagai agama, sebagai tujuan. Menyerang negara lain untuk demokrasi. Sehingga demokrasi dijadikan sebagai tujuan. Sehingga kemudian kehidupan bangsa itu menjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Lihat Irak, lihat Syria. Karena dipaksakan untuk demokrasi diserang oleh Amerika, kemudian kehidupan negeri itu jauh lebih buruk daripada tujuan sebelumnya. Kita sudah terhubung dengan Femi Afriadi di Ice Convention Exhibition Banten dari Forum Demokrasi Bali, Bali Demokrasi Forum. Femi, apa saja yang akan dibahas di forum ini? Lalu apa misi Indonesia yang ingin dicapai? Ya, selamat sore Putri. Saat ini Bali Demokrasi Forum masih terus berlangsung. Sejumlah session, sejumlah plenary juga masih terus diselenggarakan. Dari tadi pukul 9 dibuka langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan nanti akan ditutup dengan general debate dan juga statement closing dari Menteri Luar Negeri Retno Masudi. Tentu kita ingin mengetahui apa sebenarnya dari Bali Demokrasi Forum ini yang akan diusung. Kenapa kemudian lebih dari 400 peserta dari 107 negara yang berpartisipasi dalam forum ini justru menunjukkan antusiasmenya untuk hadir dan datang ke Indonesia sebagai negara yang menginisiasi Bali Demokrasi Forum ini. Ada cerita dan juga ada pengalaman setelah sharing session tentang bagaimana cara berdemokrasi yang baik, cara berdemokrasi yang dinamis. Itulah yang kemudian menjadi fokus utama dari forum ini. Ada beberapa kesempatan dan juga bilateral meeting antara kedua belah negara Indonesia dengan beberapa negara lain seperti tadi Qatar, Tunisia dan juga Melanesia. Ini juga membahas hal yang sama. Terkait juga dengan kerjasama-kerjasama bilateral lain juga diperbincangkan antara kedua belah negara. Namun kemudian yang menjadi titik berat adalah bagaimana Indonesia membagi keberhasilannya yang saat ini memilih demokrasi sebagai tatanan negara. Dan kemudian ini yang diterapkan di Indonesia saat ini yang kemudian berdampak kepada kemakmuran dan juga perdamaian. Tidak hanya Indonesia sendiri tapi juga pada dunia. Inilah yang menjadi fokus utama kenapa forum ini digelar hari ini dan besok. Dan tentu tidak ada justifikasi terhadap keberhasilan sebuah demokrasi dari delegasi negara yang ikut dalam forum ini. Tapi ini bagaimana kemudian semangat-semangat positif tentang demokrasi yang diusung oleh negara-negara delegasi ini bisa menjadi suntikan semangat bagi negara-negara peserta lain baik yang memang menganut paham demokrasi ataupun tidak. Ini yang kemudian menjadi goal dari Bali Demokrasi Forum yang kali ini memang diadakan di Serpong Provinsi Banten. Karena memang seperti layaknya tahun lalu forum yang sama juga digelar di Bali namun kemudian ada pertimbangan tertentu terkait dengan Ero Gunung Agung sehingga kemudian forum ini dilaksanakan selama dua hari di AIS Serpong Tangerang Banten ini. Putri. Femi, apakah kemudian ada pembahasan atau pembicaraan mungkin secara informal soal pengakuan Amerika atas ibu kota Israel yang baru yaitu Yerusalem? Ya, ini yang tadi juga menjadi tanda tanya semua pihak apakah kemudian negara-negara delegasi yang datang hari ini juga menentukan sikap seperti apa yang Indonesia tentukan dan sampaikan tadi melewati Presiden Joko Widodo ataupun juga Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Menteri Luar Negeri Rano Marsudi. Tentang bagaimana tujuan dari forum BDF ini tentu salah satunya adalah bagaimana meningkatkan dan mendorong kerjasama di bidang demokrasi dan perdamaian dunia. Indonesia sendiri jelas dalam konstitusi Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa ikut melenggarakan perdamaian dunia. Terkait dengan bagaimana klaim sepihak Amerika yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota baru menggantikan Tel Aviv dari Israel ini tentu mendapatkan reaksi yang cukup keras. Bahkan tadi beberapa negara dengan populasi muslim terbesar seperti Qatar dan juga Tunisia tadi juga mengatakan hal yang sama bahwa kemudian mereka akan unite begitu untuk memberikan protes keras karena memang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sudah menyalahi Security Council dan juga ketentuan dari PBB dan kemudian juga Indonesia juga mendorong negara-negara yang tergabung dalam OKI pada 13 Desember nanti juga akan menyuarakan hal yang sama. Ini yang kemudian apakah akan mendorong Amerika untuk bisa mencabut ataupun juga memperbaiki statementnya tentang persoalan ini kita akan tunggu seperti apa tapi yang jelas protes keras dari negara-negara yang ikut dalam delegasi Bali Demokrasi Forum ini juga menyampaikan hal yang sama dengan Indonesia dan Indonesia tetap menyatakan bahwa ada di belakang Palestina yang akan mencoba mendukung hak-hak negara dan juga rangiat Palestina yang kita tahu sudah sering dirampas oleh Israel. Terima kasih Femi Afriyadi dari Arena Bali Demokrasi Forum. Terima kasih.